Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membahas USG Sistitis jangan lupa untuk di like dan subscribe ya karena subscribe itu gratis sebuah kasus dimana anak perempuan berumar 7 tahun datang dengan keluhan nyeri pada saat buang air kecil bagian perut bagian bawah juga mengalami nyeri dan frekuensi buang air kecilnya terus menerus dan sedikit kita bisa lihat pada kasus ini bahwa dinding vesika urinarianya itu mengalami penebalan dengan diameter 0,7 cm perlu diketahui bahwa untuk melakukan pemeriksaan USG abdomen dalam hal ini kandung kencing atau kandung kemi kandung kemi itu harus terisi penuh sehingga kita bisa akurat untuk menilai dinding dari kandung kemi itu sendiri dan normal dari dinding kandung kemi itu jika terisi penuh itu adalah 0,3 cm jika tidak terlalu penuh atau tidak terlalu stensis itu normalnya 0,5 cm pada kasus lain juga kita bisa lihat ada penebalan dinding kandung kemi seperti tanda panah kemudian permukaannya juga sangat irregular seperti tanda panah yang ditunjukkan jadi ini memang adalah salah satu contoh kasus lain dari infeksi saluran kencing dalam hal ini adalah sistitis kemudian pada kasus berikutnya juga kita bisa lihat bahwa adanya cairan di sekitar perifesika atau di sekitar dari kandung kecing jadi ini juga menunjukkan bahwa adanya tanda-tanda peradangan pada area vesika urinaria terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati